Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman subscriber ada channel dimanapun anda berada Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini masih dalam kesehatan dalam keadaan sehat pelakyat Oke teman-teman kali ini saya mau review seputar GL series platina tahun-tahun lapan tahun berapa lupa saya teman-temannya pokoknya yang kemarin saya videokan penyebutannya di perbatasan progolinggo situbondo Oke teman-teman ini sudah selesai restorasi kondisi terkini seperti ini ya untuk restorasinya sangat minimalis sekali ada beberapa part yang perlu saya ganti seperti lampu depan itu saya pakai ori punya GL mag nyotek ori copotan tersebut depan pakai ninja rr beli di shopee tromel depan tetap pakai punya bawa bawaan nya nomor linja depan eh belakang tromel GL ori bawaan juga untuk tanki sendiri saya ripen warna hitam ya untuk konsepnya sama seperti di video-video saya sebelumnya untuk tahap pengecatannya beberapa part yang ndak saya ganti kaki-kaki ya teman-teman bukan ndak saya ganti ya teman-teman untuk peleknya belum ready saya rencana pakai warna gul untuk sementara saya ripen hitam rencana saya nanti pakai rosi ukuran 140 160 ring 17 untuk knellpot saya pakai punya primos primos model kawai ya teman-teman untuk covernya saya beli baru cover dan stripping kemudian jok juga baru top lamp set belakang tetap seperti ini masing-masing untuk sup saya tetap udah ganti asnya cuma saya gosok kemarin karatnya dan setelah gosok saya finishing pakai clear coat atau anti-gores ya hasilnya seperti ini lumayan untuk ngirit budget lu ya teman-teman karena untuk saya sendirikan sifatnya ini komersial ya teman-teman jadi habis saya restorasi kalau ada yang minat teman-teman ya langsung saya jual kalau harganya cocok ini jadi sekiranya untuk engine dan listriknya hampir sebagian besar 98% sudah selesai teman-teman nanti untuk konsep berikutnya memang ada yang perlu diperbaiki dari pihak konsumen ataupun beli nanti bisa potong harga berapa gitu ya teman-teman pokoknya unit dari saya ya hampir kalau dibilang 100% enggak juga ini jadi konsepnya itu 90 95 97 persen yang teman-teman untuk tiga persennya nanti konsumen selesai kan jadi untuk bagian mesin yang saya ganti rantai keteng punya e-series terus lidah tensioner kemudian noken dan pelatuk klep saya papas ya untuk videonya saya sudah siapkan nanti saya posting proses pemapasannya teman-teman Alhamdulillah berkurang hasil suaranya halus ya teman-teman coba kita cek sound tepongnya ini kan sementara teman-teman belum saya bawa terlihat terlihat teman-teman, saya kita dengar oke sedikit review dari saya teman-teman, untuk kali ini unit GL series tahun, lupa tahunnya saya teman-teman pokoknya untuk videonya saya upload berurutan ya teman-teman ini finishingnya sudah, sudah jadi siap edar, teman-teman yang minat munggu silahkan bisa komen di video saya oke teman-teman, terima kasih dan nyimak video saya sekian mohon maaf bila banyak kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati